Oke guys, selamat datang kembali di channel Jeong Delapan. Jadi hari ini kita akan melanjuti chapter terakhir dari game Life is Strange. Aku yakin teman-teman semua udah excited juga sama seperti aku. Dan tanpa bahasa-bahasa lagi, ayo kita langsung lanjuti dan cek gimana sih kabar Max sekarang ini. Apakah dia masih baik-baik aja atau dia juga dalam keadaan berbahaya seperti korban-korban lainnya. Dan gimana sih nasib Victoria? Ayo kita langsung main aja. Jadi makin penasaran nih. Kayaknya ini game pertama yang akan kita selesai di channel kita. Bener-bener ini juga sebagai achievement buat aku dan juga kalian semua yang sudah setia menonton video ini. Karena video ini bisa selesai tuh ya karena ada kalian semua yang menonton. Dan itu membuat aku jadi termotivasi dan semangat untuk terus membuat video ini. Dan ini dimana nih? Kita kayaknya sudah terperangkap di dalam dark room. Berarti selama ini dark room itu adalah milik si Dr. Nathan atau guru kita. Eh bukan Nathan, salah. Kok aku tiba-tiba lupa ya? Siapa nama guru kita? Aduh, padahal baru aja kemarin main. Ya aku memang gak gitu pintar atau gak gitu. Ahli dalam menghafal nama, bener-bener. Oh, Jefferson, bener. Guru Jefferson. Jadi ini rupanya punya Jefferson, bukan Nathan. Kayaknya kita itu ditipu gitu. Kayaknya guru ini udah tau kita itu mengejar sesuatu yang akan mengarah sini. Ini bener-bener satu chapter yang lumayan depressed gitu ya. Kayak depresi banget. Semoga endingnya itu bisa bye-bye aja. Oke, nice intro, life is strange, polarize. Usah banget sih intronya. Dan musiknya bener-bener. Wah, udah mulai nih. Entah kita udah sempat di foto-foto atau belum nih? Ya kan seperti korban-korban sebelumnya. Kita diikat, disitu ada tripod. Oh, kita udah bisa. Oh, iya nih. Kayaknya beneran nih. Kita baru aja di foto sepertinya. Dan sebenarnya Chloe ini memang agak. Oh, what? Victoria? Disini juga. Tapi pokoknya kita udah bilang ke Victoria. Oh ya, dia cuma tau Nathan. Dia gak tau tentang guru ini. Tapi, bukannya. Waduh. Victoria? Hey, Victoria. What happened? Oh my God. Tapi Victoria... Beneran deh. Ada apa dengan Victoria? Tapi pokoknya Victoria harusnya selamat ya. Semoga dia masih hidup. Jangan bilang dia udah gak ada. Dia udah seseorang dengan impian gitu kan. Dia punya impian. Tapi sebenernya dia ada suara sih. Dia artinya gak ini. Gak meninggal bisa dibilang. Oke. Apa nih? Kita lihat dulu suntikannya. Berarti kita juga kena korban nih. Oh my God. Oke, kita coba lepaskan ini. Bisa gak ya? Oh, bisa. Nice, nice. Sedikit lagi. Oh my God. Victoria. Apa tuh di depan? Oke, mari kita langsung tarik ini. Coba bisa gak ya? Nice. Oke. Semoga dia gak tau. Atau gak sadar. Foto apa tuh? Kita pingsan. Aduh. Rupanya. Guru kita yang selama ini adalah dalang dari semua ini rupanya. Left. Oke, kita tekan ini. Untuk fokus. Apakah kita bisa mundurin waktu? Apa jangan-jangan ini artinya kita mengembalikan si siapa juga? Si... Siapa namanya? Si Chloe. Apakah Chloe akan hidup kembali? Hmm, gimana nih? Aku sampai sekarang masih gak ngerti loh cara fokus ini gimana. Beneran nih paling susahnya. Apakah bisa pake? Oke, bisa-bisa. Nice. Nice. Hampir, hampir, hampir. Oke, oke, oke. Bisa, bisa, bisa. Apakah tidak tahan spasi atau gimana nih? Ya, fokus. 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 Ya, 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 ya. Ya, ya. Yap, yap. Aduh. Hold space. Oke, akhirnya. Kita bisa fokus juga. Ya, ini kita harus nance. Pasih terus ya. Oh, kita kembali. Oh, balik. Kita kembali ke ini ya. Ke masa sebelumnya ya. Bukan. Ini guru. Ini guru. Ini guru. Agak-agak gimana gitu ya. Walaupun memang ya dia suka foto, tapi ya itu gak bener sih seperti itu. waduh. Waduh. Ini guru kenapa sih? Ngeri banget. Dan aku gak tau kenapa gak ketahuan. Oh my God. Ngeri banget ini guru. Dia memang punya banyak perlengkapan, cuman ya, gak gitu juga. Apa kita gak bisa selamatin diri nih? Kita ya gak bisa sih. Namanya juga kita masih apa namanya? Kita masih kena obat kan? Jadi ya dia pun pasti juga dalam keadaan gak sadar. Betul. Thanks Max. If only Nathan could see this setup, he tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows and an eye for a whole lot more. As his elite family will find out along with Arcadia Bay. Nice. Oh God. Oh, those eyes. ngeri banget sih beneran. Ini guru melakukan pelecehan jadi agak-agak gak bagus. Jangan ditiru guys. is under 24-7 surveillance so all I had to do was text you from Nathan's phone and you fell right into my hands. You really should have focused on school work not private detecting with your little friend. Chloe. Chloe. Right. Yeah, I'm sorry I'm sorry that I killed that Nathan killed her in self-defense but she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised or care. Though I promise people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. ngeri banget. Gak bisa bayangin sih kalau kita berada di posisi ini. Waduh. do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will calm you down. No. Now don't move or this will hurt. much. Oh my god. Oh. Untung aja bisa. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn you are a fighter though. I've had my eye on you and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. No. remember my number one always take a shot. Jangan sampai ditusuk lagi. Aduh, kena tusuk lagi deh. ini bahaya sih bisa meninggal sih maksudnya kalau kelebihan dosis. Tapi dia pun kayaknya gak bisa ngapa-ngapain sih, ya kan? Ini gak bisa mengubah apa-apa kelihatannya kan? Atau ada berubah. Dan... apa perubahannya? Dia cuma lihat foto dan sebelumnya gak ada. Kayaknya itu ada si Mr. Jefferson ya? Atau... Bukan. Oh, eh. Victoria, Victoria. Kamu sebaik-baik aja, Victoria. Oke, mari kita lihat kameranya. Coba kita coba ngomong lagi ke Victoria. Mungkin dia bisa sadar dan menyelamatkan kita. Hey, Victoria. Ini Max. Yalah, Victoria. Max. Oh, dia sudah sadar. Dia sudah diikat atau gak? Dia kayaknya gak diikat, diikat ya. Dia sudah berbicara dengan Kate dan aku. Kamu ingat bagaimana kamu datang ke sini? Tidak. Aku tidak tahu. Tunggu. Kamu menyatakan aku. Kamu menyatakan aku tentang Nathan. Kemudian aku pergi ke Jefferson untuk bantuan dan dia bergantung sangat menarik. Waduh. Itu yang terakhir yang saya ingat. Dan aku tidak bisa menggerak tangan. Tolong aku, Max. Tolong. Saya minta maaf untuk semua. Waduh. Benar sedih. Mark Jefferson menciptakan kami. Dia menggunakan Nathan juga. Jefferson sangat berbahaya. Jadi kita harus keluar dari sini sebelum dia kembali. Max. Saya hanya tidak mencintai ini sebenarnya. Saya tidak ingin mati seperti ini. Saya hanya 18. Kita harus bilang ya tidak akan ada yang meninggal. Hati-hati, Victoria. Tiada yang akan mati. Semoga dia tidak meninggal sih. Benar-benar. Sedih banget kalau ini. Berarti mereka kerjasama ya. Atau Nathan dimanfaatin. Jadi antara dua itu kelihatan. Ya kita berdua di sini sih. keren-keren. Semoga dia baik-baik aja. Please, please. Oh my God. Oke mari kita coba lihat foto ini. Oke mari kita fokus lagi yang ini. Apakah mungkin semoga Victoria baik-baik aja sih. Sabar Victoria. Kau akan baik-baik aja. Gimana nih? Gimana? Ayo lah. Aku pengen gak suka proses ini sebenarnya. tapi bisa-bisa. Apa bisa? Kita tahan spasinya malah makin berat. Aduh, gimana nih maksudnya? Aku nih coba pencet spasi. Oke. Oke, oke, oke. Oh, nice, nice. Oh, rupanya gitu. Ketika mulai jelas kita langsung lepas. Aku selama ini gak ada lepas. Jadi, oh. Itu baru pertama kali instruksinya jelas banget sih. ya gak sih teman-teman. Atau aku aja doang. Mungkin aku yang agak lambat. Coba kita lihat. Ini pas kapan sih? Apakah mungkin kita bisa diselamatin? Kita mengubah waktu? Tapi bingung juga sih karena kan bisa dibilang tempat ini tuh gak ada orang yang tahu gitu. Entah siapa yang bisa bantu selamatin kita kan? Jadi, moga-moga aja beneran ada yang selamatin sih. Iya. kita kembali ke masa lalu. Victoria akan mati untuk berada di tempatmu. Tapi dia gak faham koneksi kita. Kamu menang, Max. Aku pilih kamu. Portraitmu. Tidak. Kamu terlalu susah. Aku tahu kamu takut. Kamu kamu semua mempunyai yang sama do-eyed look ketika kamu wakil di sini. Replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson. Why are you doing this? Oh, Max. I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. and those lucky few become my models. My subjects. Yes. You're a psychopath. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux-punk sluts in my Seattle days. Oh my god, they're mumbudno. You killed Chloe. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense, but that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. Like pure, sweet, Kate. untung Kate bye-bye aja ya. Bener banget. Mark tidak boleh lagi. Rupanya dia yang menggunakan Nathan. Dia tidak bisa kabur lagi. Pokoknya guru ini nggak boleh lagi. Tapi kita juga nggak tahu gimana caranya. Pokoknya dia nggak boleh mencari korban lagi. lagi. Terima kasih telah menonton 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 Nathan menghilang serius Kasihan si Nathan Maksudnya Waduh Serius nih dia beneran meninggal juga Nathan Dibunuh Gimana perasaan nanti papa mamanya Pas tau maksudnya Waduh Kasian banget sih Kok dikasih musik Apa biar kita Santai atau Dan gak tau Kenapa Kita bisa gitu jauh Oke apakah maksudnya kita semundurin waktu Oke kita semundurin waktu Sip Sip Maksudnya Gimana caranya Cara mundurnya Kita mundurin gini kayaknya ya Oke mundur lagi Sip Aduh Oke Kita coba ngomong dulu Dulu Max Aku suka berbicara Tapi aku Pergi Pergi Pertama Ketika mereka Seluruh Aku pikir sesion Kita Ada Karir Untuk aku Hmm Kita coba Tanya dulu Diari kita Gila Betapa Tapi There's nothing more innocent Than a teenager's diary Oh Look at your selfies What a waste of talent Look at that shot Max You can do so much better Pas banget ya Sekarang apakah kita bisa mundurin waktu Ini musiknya enak sih Aku main suka lagu-lagu kayak gini Lagu jazz, santai Oke mari kita fokus Ini energi bisa habis langsung nih Ini pas jaman-jaman sekolah kan Wow ini akan menjadi super throwback Kita akan kembali ke jaman Kapan nih? Chapter 1 nih Oke Kayaknya lama banget Oke kita langsung masuk ke dunia Masa lalu I could frame anyone of you in a dark corner And capture you in a moment of desperation Shh shh I believe Max has taken what you kids call a selfie I'm back Right back where I started this insane week And nobody is going to hurt Chloe ever again Wow Wow Makin interesting sih misi kita Ngapain aja gini ya Dan di pintu itu ada kayak aura-aura gitu ya And photography for as long as it's been around Now Max Since you've captured our interest And clearly want to join the conversation Can you please Tell us the name of the process That gave birth to the first self-portraits Sudah pasti jawabannya Doggerian process Oh Well That was easy Max Was it? Okay Well Uh Okay then So Uh The Daguerian process Made portraiture hugely popular Mainly because it gave the subjects Clear Defined Features You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters Obviously Max has read them Time to change time Oh yeah Waktunya mengganti waktu Let's make it real easy to capture Mark Jefferson Gimana cara kita nangkepnya nih I'm still waiting for your entry to And yes Max I see you pretending not to see me Bastard I have to warn David about Jefferson and the dark room Interesting mungkin kayak begini Baru kita bisa dibantu sama si ini ya David Interesting interesting Okay Aha David Manson Okay 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 guys jadi episode kita cukup sampai di hari ini aja Nanti di episode berikutnya kita akan langsung telusuri sebenarnya apa yang terjadi Jadi biar chapter ini tidak terlalu panjang dan teman-teman juga gak bosan Jadi langsung saja kita Akhiri video ini jangan lupa like share comment dan juga subscribe Karena subscribe itu gratis teman-teman semua Jadi kita mau channel ini grow bersama-sama dan caranya hanyalah satu yaitu kita harus lakukan bersama-sama Terima kasih semuanya yang sudah setia dan menonton hingga saat ini Sampai jumpa di episode berikutnya Until next time